Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi kompak mengenakan baju berwarna putih hari ini. Prabowo terlihat mendampingi Jokowi untuk pelusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan pada Selasa 29 Agustus 2023. Keduanya hadir beriringan sekitar pukul 15 WIB lalu menyusuri pasar dan menyapa para warga yang hadir. Pedagang dan masyarakat yang telah memadati pasar sejak siang hari menyambut dengan antusias kedatangan Prabowo dan Jokowi. Masyarakat pun bersaut-sautan meneriaki nama kedua tokoh tersebut sembari berebut untuk bersalaman dengan keduanya. Kehadiran Prabowo di Pasar Grogolan itu membawa kesan bagi sejumlah pedagang. Salah satunya gofar, pedagang martabak telur kulit lumpia yang berkesempatan untuk bersalaman dengan Prabowo. Mengaku terharu karena dapat melihat pejabat negara secara dekat. Tak hanya itu, Prabowo juga menghampiri salah satu pedagang yang menjajakan jajanan takoyaki dan ikut antre untuk membelinya. Prabowo dan Jokowi melakukan belustukan ke Pasar Grogolan usai menghadiri pembukaan muktamar sufi internasional di Said International Convention Center. Dalam forum itu, Prabowo diketahui bertindak sebagai ketua panitia pusat. Prabowo mewadai pertemuan forum sufi internasional pimpinan Habib Lutfi bin Yahya dalam rangka merumuskan keputusan yang mengutamakan kesejukan. Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih. Terima kasih.